Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Good evening everyone Boleh di oncam kan ya Kita absen dulu Nanti habis ini Miss Li Screen Screen apa ini Screen picture ya Silahkan di oncam Biar Miss Li tahu Yang absen hari ini Siapa aja ya Silahkan di oncam kan Dimanapun kalian berada Gak apa-apa di jalan juga gak apa-apa Lagi di depan rumah gak apa-apa Dimana aja gak apa-apa Oke Kita absen dulu ya Absennya hanya via ini ya guys Via screenshot aja Gak pake Google Form ya Ada Mira Neneng Sulastri Suyasti Sirifatima Fahiran Wan Ahmad Brahmaditya Vivi Diwiar Sofwan Miftahul Setiawati Deswita Nazwa Alpa Akil Dia Helena David Ayo yang belum Oncam Ayo yang belum Ya Setiawati Deswita Ada David Helen Jadi Oke semuanya sudah siap untuk saya Screen Ya Screen picture Salam kenal dari Missly ya Missly Semuanya bilang Missly gitu ya Sambil senyum ya Missly terpaksa senyum berarti ya Atau kalau gak mau bilang Missly seri Gitu boleh Oke Satu Dua Slide satu ya Satu Dua Missly Thank you Oke Yang slide kedua Sebentar ya Slide kedua Satu Dua Tiga Cheese Oke Thank you Cheese lagi ya One more One more Cheese Oke guys Salam kenal dari Missly Semoga kalian semangatnya Sampai akhir kelas Di pertemuan ke Empat puluh Nanti ya Karena di pertemuan terakhir Nanti ada Post test ya Ada post test Dan ini adalah pertemuan kita Perdana via Zoom Untuk yang tidak Merasa terganggu dengan on cam Boleh diopan ya Boleh Boleh diopan Oke Ini pertemuan Perdana kita via Zoom ya Jadi Zoom meeting biasanya Missly handle jam 8 malam Kalau misalnya ternyata Jadwalnya diajukan jam 7 Mungkin teman-teman Lebih senang jam 7 Nggak apa-apa Nanti Missly mulai jam 7 Karena Berdasarkan Kelas-kelas sebelumnya Itu rata-rata teman-teman itu Banyak yang masih sibuk di luar Jam 7 masih Entah itu perjalanan pulang dari kerja Atau apa Jadi Missly Undurin jadi jam 8 Jadi masih terbiasa Dengan kelas-kelas sebelumnya Oke Mohon maaf Mungkin ini keterlambatan Atau Kesalahpahaman Dari admin Yang ngasih jadwal Mungkin jam 7 Saya Ngehnya itu jam 8 Oke Nggak apa-apa Untuk pertama Yang paling pertama Yang kita kenalan dulu Let me introduce myself to you My company name Missly Limutinengsi You have known my CV before Everyone calls me In Paris Kampung Inggris Missly Jadi semuanya disini bisa panggil saya Missly Jadi nanti Di zoom itu Kita fokus ke structure aja Kita fokus bahas tentang structure Karena ketika kita belajar tentang structure Dengan via membaca itu Sebagian besar teman-teman masih bingung Jadi nanti bisa ditanyakan Ketika teman-teman ada kebingungan Masalah Memahami materi yang sudah kita share Yang sudah Missly share itu Dan untuk pertanyaan Dari teman-teman kan sudah Missly jawab Mungkin ada yang lain Yang belum memahami Review dari materi yang sudah Missly share Boleh ditanyakan via zoom Nah Untuk kali ini Karena teman-teman Harus dibancing-pancing dulu Untuk pertanyaannya ya Missly kasih tes ya Malam ini Tapi sebelumnya kita mulai kelas kita Dengan bacaan doa bersama-sama Sesuai keyakinan masing-masing Berdoa Kita mulai Amin Oke guys Langsung Missly share aja Share screen Terima kasih Terima kasih. Simulasi tes yang sangat-sangat basic, sangat dasar. Kalau misalnya kalian bisa menjawab pertanyaan di basic tes ini, otomatis kalian berhak di kelas tufel. Maksudnya itu sudah layak di kelas tufel. Kalau misalnya salah satu, dua, tiga, it's okay. Gak apa-apa, bisa diperbaiki lagi. Are you ready? Ready. Ready. Levelnya mudah ya. Choose the right subject pronounce below. Jadi kalian harus paham tentang pronoun. Yang pertama kalian harus paham tentang pronoun. Pronoun itu apa? Pronoun itu kata ganti benda. Pronoun. Bukan mendukung benda ya. Bukan pro dan kontrabeda ya. Jadi pronounce itu kata ganti benda. Pilih aja. Choose, pilih aja. She, you, I am sitting on the sofa. Yang mana yang benar guys? I. I. I am. Thank you. Nomor dua. They, he, I are watching TV. They. They are. You. Good. He, we, I is doing homework. You. Good job. Is. I, they marry me. Is Mary. Marry. Bagus banget. Sucit-sucitian the line towards with the right object pronounced below. Maksudnya adalah gantilah kata-kata yang digarisbawahi dengan objek yang objek kata ganti ya, kata ganti objek yang benar. The teacher always gives the students exercises. Jadi the students ini tolong diganti dengan kata ganti benda objek. Jadi menjadi objek. The students-nya diganti menjadi kata ganti. Misalnya gak pakai student berarti pakai apa kita-kita? Dem. Dem. Oke, good job. Dem ya, teman-teman. Dem. Nomor dua. I am reading the book. The book-nya diganti apa? It. Good. It. Karena cuma satu ya. The boys are riding their bikes dos. Kira-kira diganti apa? Dos. Eh, dos. Oh iya. Dos. Are you sure? Ini objek ya. Kalau dos itu artikel loh ya. Dos books. Dos. Dos houses. Jadi objek loh. Objek banyak. Objek banyak itu gak mandang. Entah itu objek orang, bukan orang. Dem. Dem. Yes, good. Jadi apapun ini kata benar orang, bukan orang ya. Jadi pakai dem tetap ya. Dem. Ini kayak nomor satu. The students, itu dem. Their box, juga dem. Jangan kepanjang sama der-nya. Kita fokus objek ya. Objek pronounce. Nomor empat. My little sister sends letter to Michael. Kim. Kalau Michael cowok ya. Ya. Sudah. Budayanya nama Michael itu cowok. Nomor lima. Can you help my sister? and please. Ask. 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 That's good. Ask ya. Oke. Saya play the missing word to the following sentences. Obsessive pronounce. Itu apa? Kata ganti ke pemilikan. Kata ganti ke pemilikan berarti disini harus kalian isi sendiri. My book. Nah, nomor satu. Coba Miss Libby dulu. My book is white. Gukuku. Kalau ini possessive adjective ya. Kalau my book itu possessive adjective. Disebut my itu possessive tapi yang adjective. Di sini disuruh possessive yang pronounce. Jadi enggak ada kata bendanya. Cuma ke pemilikan aja. Berdiri sendiri. Bukuku putih. That is not bla bla bla. Itu bukan titik-titik. Mine. Mine. Tentu. Mine ya. Nomor dua. This is her dress. Ini bajunya. This dress is? Hers. 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 Hers ditambahin S. Hers. Nomor tiga. They put their ball. Jadi mereka bermain bola mereka. Titik-titik is new. Ters. Ders. Dengan nambahin S aja ya. Dengan nambahin S. Nomor empat. The cat plays. It's tail. Kucing itu main-main sama ekornya. Titik-titik is long. It. It's. Tetap it's ya. Tetap. Pakai S ya. Tetap. Our class is very interesting. Titik-titik is beautiful too. It. Hours. Hours. Oh, hours. Hours. Ya. Ditambahin S ya. Hours is beautiful too. Good job. Oke, selanjutnya. Subplay. Oh my God. Sampai mana tadi guys? Tidak. Reflexive pronounce itu kayak si apa? Kilas balik gitu ya. Contohnya kayak ini nomor satu. The students do exercises. Nah, murid-murid itu mengerjakan latihan sendiri. Maksudnya gitu. Sendiri. Mereka sendiri itu mengerjakannya. The students. Di sini pakai S otomatis jamak ya. Mereka berarti ya. They ya. Kalau the students diganti pronoun menjadi they. Do exercise by themselves. Seperti itu. By themselves. Gimana teman-teman? Paham gak ya? Sama apa ini? Reflexive pronounce. Yeah, yeah. Oke, good. Udah. The themselves, Lisa always. Oke. Nomor dua. Lisa reads many books. Herself. By herself. By herself. By herself. Anggap saja Lisa ini cewek ya. Herself. Nomor tiga. I made it. Myself. By herself. My self. Nomor tiga. My self. Finish this task. Do you. Do you. Yourself. Yourself. Gak pakai baik ya. Gak pakai baik. Jadi do you yourself. Apakah kamu sendiri yang menyelesaikan. Do you yourself. Seperti itu. The president blablabla promise to stop the war. Himself. 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 Kalau presidennya cowok. Ya, kalau presidennya cewek berarti. Herself. Herself. Good. You ready for the next. Okay. Nah, ini kalian disuruh untuk underline the verbs in the sentence. Mana sih yang kata kerja di sini gitu loh. Nomor satu. Untuk pertemuan pertama kemarin kan sudah misri jelasin kata kerja itu gak harus makan, minum, tidur, belajar, terus jalan seperti itu ya. Tapi ini bisa juga auxiliary ya. Nomor satu yang mana guys verbnya? Is. 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 Is ya, is ya. Is. Nomor two. Is sitting. Karena di sini ada sitting berarti gandenganya is juga digandengin. Is sitting. Nomor three. Plain. R sama play. Kesatuan ya. Kesatuan to be plus verb ing. Nomor four. R. Oh, R. Disini R aja. Yang lainnya gak ada. Nomor lima. We'll have dinner. We'll have dinner. Okay, good. We'll have dinner. Number six. Was. Not. Was. Good job. Nomor seven. R doing. R doing. Okay, thank you. Sayang sekali di sini, di apa, di, tanfanya ini gak ada, gak ada efek tepuk tangannya sih. Yaudah, misli aja yang tepuk tangannya. Yeay, gitu. Next. Supply, in, on, or at, to the following sentences. Jadi, kalian disuruh untuk mencocokkan yang mana, yang pakai preposition, kata depan in, atau on, atau or, dan at. Gitu, yang cocok yang mana. Nomor satu. She always gets up. Blah, blah. Three o'clock. Yes, pakai ad ya. Pakai ad ya nomor satu. Kalau untuk waktu jam, waktu jam, yang exact, pakai ad. Nomor dua. They have been living. Blah, blah, blah. Paris since 1990. In. 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 Ya, untuk nama kota, kita pakai in. Nomor tiga. We will be taking our holiday. Blah, blah, blah. July. On. 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 Really? On? Yes. Really? On. July, next year. Hmm. July, next year. Jadi, kalau at itu untuk jam, ya. At. Kalau on itu untuk hari, ya. In. Kalau in itu untuk bulan dan tahun. On. In. 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 Kecuali di sini ada tanggalnya, ya. Misalnya kalau di sini ada tanggalnya, kita pakai on. Ya. Berhubung di sini tidak ada tanggalnya, tanggal berapa. Jadi, pakai in. Karena bulan aja, ya. Pakai in, ya. Nomor empat. They are watching TV. Blah, blah, blah. The waiting room. In. 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 In, ya. Untuk ruangan. Pakai in. Nomor lima. I will see titik-titik the station. I will see in the station. At one. I will see in the station. Maksudnya aku akan bertemu, gitu, ya. At. In. Are you sure? Pokoknya kalau ada ruangannya, kayak ini tadi, ya. In. In, ya. Berarti ini pakai at. At. At the station. At the station. I will see at the station. Are you sure? Ya, jawabannya adalah. In. Karena stasiun di sini bisa termasuk ruangan. Ya, ada ruang, ada atapnya, ya. Selanjutnya. Didi, didi, didi. Didi, didi, didi. Dan, Miss, bisa diulang sekali lagi, Miss. Ya, pakai at, ya. Untuk 10 o'clock. Jadi, untuk in, kalau waktu, ya. Misali ulang lagi. Kalau in, untuk waktu. In itu untuk tahun dan bulan. Kalau on itu untuk hari. Tanggal itu pakai on. Kalau at itu untuk jam. Ya. Untuk waktu. Spesifik. Lebih spesifik, ya. Untuk masalah tempat, itu tergantung, ya. Tergantung perbandingannya. Kalau misalnya, in itu tempatnya lebih luas daripada on. Apalagi at. Seperti itu. Tapi untuk penggunanya sendiri. Untuk lebih spesifiknya. Kita harus mengacu pada native speaker juga, ya. Kalau untuk teori sendiri, itu enggak 100%. Ya, enggak 100%. Kalau teorinya itu memang seperti itu. Ini tuh untuk tempat yang lebih luas daripada on. Apalagi at. Seperti itu. Tidak 100%. Karena kita harus tahu native speakernya seperti apa. Kalau ruangan, biasanya pakai in-house, ya. In-room. Seperti itu. Mohon maaf, Mr. Sardi. Mr. Sardi ini kan ngechat, ya. Miss, izin bisa dimasukkan dalam corak jawabat? Tidak bisa, sir. Karena ini kan fah. Jadi, Miss Lee enggak bisa. Jadi, ketika kalian zoom sama Miss Lee, silakan teman-teman menyediakan pulpen sama kertas untuk menulis apa yang sudah Miss Lee sampaikan, ya. Karena ini enggak bisa dicoret-coret, sir. Mohon maaf, ya. Kalau coret-coret, nanti Miss Lee pakenya word. Bisa coret-coret. Kalau pakai word. Tapi kalau pakai word itu kurang menarik, gitu. Makanya Miss Lee pakai ini aja. Kalau pakai powerpoint, karena Miss Lee enggak punya powerpoint yang premium, jadi kurang bagus, gitu. Makanya Miss Lee coba pakai kanva lebih menarik, gitu. Oke. Itu alasan pribadi, ya. Kalau untuk memang ini jawabannya, silakan teman-teman mereview sendiri. Menulis sendiri, maksudnya, ya. Jadi, biar menyimak. Selanjutnya. Oh, iya. Miss Puteri, kenapa? Kalau misalnya... Miss izin tanya. Kalau misalnya tempat tadi, yang in-on, gitu. Itu kalau di antara dua tempat, gitu. Pakainya apa, ya? Eh, in apa on? Maksudnya di antara dua tempat, kayak between, gitu, ya? Iya. Oh, iya. Itu beda lagi, tuh. Enggak pakai in-on. Itu juga. Kalau between, itu nanti antara dua benda. Kalau among, berarti antara lebih dari dua benda. Contohnya, kayak nomor tiga ini, ya. Number three is among the numbers. Jadi, nomor tiga di antara beberapa nomor. Karena lebih dari satu. Kalau Miss Li bilangnya, nomor tiga itu antara dua dan empat. Number three is between two and four. Seperti itu. Kalau tergantung mau menyampaikannya, gitu aja. Kalau between, berarti antara dua. Kalau among, berarti lebih dari dua. Gitu, ya. Terima kasih, Miss. Oke. Lanjut. Quiz selanjutnya. Underline the conjunctions in the following sentences. Conjunction itu apa, sih? Kata hubung. Penghubung. Kalau preposition. Preposition, kata depan. Kata depan. Ya, bedakan, ya, teman-teman. Kalau preposition itu kata depan. Kalau conjunction itu penghubung. Hubung. Oke. Jadi kalau kata penghubung itu biasanya menghubungkan apa? Menghubungkan antarkata, antarkalimat. Antarkata dan antarkalimat. Oke. Antarkata dan antarkalimat. Nah, untuk di sini, nomor satu. Jones made a cake before the dinner party. Yang mana penghubungnya? Before. Yes. Before. Yes, good. Before. Nanti poinnya, kalau kita paham itu conjunction bukan. Jadi poinnya itu kita memahami itu kalimatnya, modelnya seperti apa. Apakah bisa kalimatnya ada dua atau satu. Kalau di sini kalimatnya ada berapa, guys? Jones made a cake before the dinner party. Ada berapa? Satu. Ada satu kalimatnya itu ditandai dengan satu kata sejata. Made. Made. Miss, mau tanya, boleh? Ya, silakan, Mr. Bram. Satu kalimat itu sebenarnya dikasih tahu ya dari verbnya atau dari subjeknya, Miss? Oke, thank you, Mr. Bram. Jadi, guys, minimal satu kalimat itu ditandai dengan satu kata kerja, bukan subjeknya. Seberapa banyak subjeknya, kalau kata kerjanya cuma satu, berarti itu satu kalimat. Oke, itu satu kalimat. Di sini cuma made aja, jadi kalimatnya cuma satu. Setelah before di sini, apakah ada kata kerja? Tidak ada. Berarti before di sini fungsinya untuk menghambungkan antar kata aja, bukan antar kalimat. Ya, seperti itu. Kalau misalnya teman-teman melihat ada sebuah kalimat kok ada conjunction, maka teman-teman harus jeli di situ. Setelah before, setelah conjunction, apakah dia itu termasuk kata benda aja atau kata benda yang diikuti sama kata kerja, gitu. Kalau misalnya kok ada kata benda, terus ada kata sifat, tidak jelas, Miss. Jadi itu mungkin kata kerjanya kurang. Nanti di soal tufel, nanti larinya ke situ ya. Intinya kita harus paham sama si conjunction dulu ya. Oke. Gimana, Mr. Drum, sudah paham belum ya? Kalimat itu minimal ada satu kata kerja ya. Paham, Miss. Misalnya Miss Li bilang, run. Nah, apakah itu termasuk kalimat? Ya. Karena minimal ada kata kerja. Lari, gitu kan. Yang disuruh lari siapa? Yang disuruh lari siapa. Subjeknya siapa? Yang disuruh lari, gitu maksudnya. Stand up, please. Nah, di situ kan ada kata kerja stand up. Tapi, mana subjeknya? Yang disuruh berdiri, gitu. Like Miss, terima kasih. Oke. Nomor dua. Dia adalah pemain basketball yang baik karena dia sangat tinggi. Yang mana kata kerjanya? Eh, yang mana? Bikas. 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 Bikas ini penghubung antar kata, antar kalimat. Antar kalimat. Antar kalimat. Oke, sudah pintar ya. Karena ada berapa kata kerja? Dua. Yang pertama? Is. Yang kedua? Is lagi. Oke, jadi bisa disimpulkan. Ketika kalian menemukan ada dua kata, maka minimal ada satu penghubung. Kalau tidak seperti itu, maka kalimatnya salah. Ya, nanti dibukul seperti itu ya. He is a good basketball because setelah Bikas disini kalimat baru. He is very tall. Nomor tiga. Yang mana conjunction-nya? If. If. Ya, if. If-nya jangan panjang-panjang ya. If gitu jangan ya. Yes, if. Menghubungan antar kalimat, antar kata? Kalimat. Kalimat. Yang pertama? Kata-kata. Yang kedua? Can come. Yes, good. Can come. Sama our friend. Sama our friend. Our friend itu sebagai subjek. Jadi kita fokusnya di kata kerja. Kalau ada kata kerja yang diikuti. Subjek berarti sudah termasuk kalimat. Nomor empat. Yang mana conjunction-nya guys? But. But. Or. But. Or. But. But. Kemudian or. Kalau but menghubungkan antar apa? Kalimat. Antar kalimat. Kalau or? Kata. Kata. Antar kata. Oke. Antar kata. Oke. Miss Lee jelasin dulu ya. Jadi di sini menghubungkan antar kalimat yang mana ditandai dengan kata kerja yang pertama yaitu? Antar kata. Ya. Yang berikutnya? And play. Nah. Kalau or di sini menghubungkan antar kata yaitu? Antar kata dan apa? Soccer. Play soccer. Play soccer sama tanis. Jadi teman-teman, teman-teman melihat ada kalimat yang dikasih conjunction or, otomatis di situ harus setara. Setara itu namanya paralel. Jadi kalau sebelum or itu kata benda, cannot play soccer atau kata kerja, maka setelah or juga harus kata kerja. Setelah modal itu harus kata kerja, kan? Kata kerja itu pertama, modal, cannot play. Jadi setelah or yang di awali dengan kata kerja, maka setelahnya juga kata kerja, juga tenis. Nah berarti or di sini tidak diparalelkan dengan play, tapi diparalelkan dengan soccer-nya, bukan play-nya. Ya teman-teman, jadi or ini bukan memparalelkan play, tapi memparalelkan soccer. Kenapa? Karena tenis itu bukan kata kerja. Taham nggak teman-teman? Taham. You choose me or her, seperti itu. Me itu objek, her juga objek. Seperti itu teman-teman. Jadi nanti soal Tufel itu juga seperti ini, ada or, ada tipuan gitu. Kayak sebelum or itu kata kerja, setelah or kata benda. Jadi yang salah yang mana? Yang salah pasti yang digarisbawahi biasanya. Yang nggak digarisbawahi itu pasti benar. Maka teman-teman harus memilih yang digarisbawahi itu yang salah yang mana. Nah, nanti di soal Tufel seperti itu, untuk or disini, maka kita harus belajar tentang kata. Kalau di video Miss Li sebelumnya, Miss Li sudah jelasin cara mencari kelas kata tanpa menghafal ya. Jadi teman-teman bisa membuka Oxford Dictionary. Oxford Dictionary ya. Kalian buka aja web baru. Oxford. Nah, ini ya Oxford Dictionary. Nah, yang paling atas di klik. Terus, nah kita cari di sini. Misalnya kita mau cari kelas katanya Digest. Digest gitu. Nah, Digest itu termasuk verb. Nah, termasuk kata kerja ya. Di sini, kata kerja. Ini kelas kata maksudnya ya. Kelas kata itu maksudnya apakah dia noun, apakah dia kata kerja, apakah dia kata sifat. Gitu ya guys ya. Jadi kalau misalnya or, kalian melihat ada soal yang ada kata-kata ornya, kalian harus tahu di situ kelas katanya sebelum or itu apa. Lalu ternyata shocker. Shocker itu kata benda. Maka setelah or juga harus kata benda. Tennis. Nomor lima. Yang mana konjungsinya guys? Oke, good. Di sini ada koma ya. Even if it's training. Antara apa? Menghubungkan antara apa? Antara kalimat. Antara kalimat. Jadi penghubung itu nggak harus di tengah-tengah. Seperti but ini di tengah. If juga di tengah. Kalau ini nomor lima ada di awal. Yang mana artinya adalah jikalau. Jikalau. Bahkan jika. Bahkan jika hujan pun aku nggak akan ambil payung. Oke, siapa yang suka hujan-hujan. Di sana hujan nggak guys? Di tempat Miss Lee belum pernah hujan ini. Nggak hujan Miss. Nggak hujan Miss. Di tempat Miss Lee tuh nggak hujan. Sama panas tapi dingin. Nah, di sini panas Miss. Di sini tuh nggak hujan tapi dingin. Kok bisa ya? Apa gara-gara dekat Gunung Semeru itu ya? Lagi musim dingin Miss. Oh iya. Selamat, Miss. Selamat. Selamat. Kata sifat itu ciri-cirinya apa? Tahu nggak teman-teman? Ciri-ciri kata sifat itu mendeskripsikan kata benda. Bisa warna. Bisa temperatur. Bisa bentuk. Macem-macem. Kalau nomor satu ya kata sifatnya yang mana? Seri hot. Very hot. Okay. Hot. Very hot. Very hot. Not hot gitu ya. Hot. Hot. Oke. Nomor dua yang mana kata sifatnya? Beautiful. Thank you. Bacanya bukan beautiful. Bukan ya. tapi beautiful beautiful jadi gak usah panjang-panjang U nya ya, nanti jadi full itu loh, full yang artinya T-U-L-U-L nomor tiga yang mana kata sifatnya guys black yang mana black 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 nomor empat difficult difficult nomor lima fast fast or fast 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 jadi fast di sini bisa menjadi kata sifat bisa juga menjadi adverb ya, coba kita cek oke, coba kita cek di Oxford Dictionary mana tadi Oxford-nya oke ini coba kita cek ya apa tadi fast nah, di sini sebagai adjektif 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 jadi lengkap ya guys ya kalau di IDM itu eh, di IDM, di Oxford itu banyak banget contoh-contohnya kalau misli biasanya pakai kamus kecil tapi yang Oxford itu kecil kalau di pare itu guys apa murah karena banyak yang bajakan maksudnya nah, coba lihat di sini yang sebelah kanan ya bisa dilihat nah, di sini fast itu bisa sebagai adverb ya bisa juga sebagai verb bisa juga sebagai noun bisa juga sebagai adjective ya kalau sebagai adjective berarti dia mendeskripsikan kata benda nah, seperti contoh di sini a fast car a fast car itu maksudnya adalah kuda idiom ya fast car atau bisa juga memang mobil cepat gitu namanya mobil pasti cepat ya fast car itu maksudnya adalah kuda oke fast car kalau sebagai kata kerja bisa juga percepat percepat kerjamu please fast your work seperti itu juga bisa sebagai adverb berarti dia menerangkan kata kerja misalnya miss i drive fast ya mister siapa barusan yang panggil fast car artinya puasa kenapa fast kalau itu kalau jadi kata kerja itu artinya beda miss puasa miss oh i see ya kalau fast itu bisa diartikan percepat bisa juga diartikan puasa gak makan juga boleh ya fasting gitu ya coba kita klik di sini oke good ya dia diartikan verb yaitu tidak makan ya alias puasa ini to eat little or new food a period of time oke thank you mister bram sudah mengingatkan oke sudah ya jadi untuk mencari kelas kata kalian ketik aja di oxford selanjutnya the last one guys ini yang terakhir underline the adverbs in the following sentences nah sebelumnya adverb itu kita harus memahami dulu adverb itu apa adverb itu apa adverb itu menerangkan kata kerja iya menerangkan kata kerja rata-rata teman-teman ya jadi ada yang lain selain menerangkan kata kerja ada enggak enggak ada jadi adverb itu keterangan ya entah itu keterangan tempat keterangan waktu keterangan kata kerja keterangan menerangkan sifat yang penting bukan menerangkan kata benda oke adverb itu disebut adverb oke paham ya dari sini jadi tidak cuma menerangkan kata kerja tapi bisa juga menerangkan waktu cara ya cara termasuk kata kerja tadi ya tempat itu namanya adverb durasi juga adverb nomor satu yang mana adverbnya quickly quickly yes good quickly ini menerangkan apa waktu menerangkan apa guys tempat menerangkan kata tempat menerangkan tempat depannya waktu menerangkan waktu kata kerja ya menerangkan kata kerja waktu disini ya jadi Jackie tuh jalannya cepat-cepat gitu oke jadi Jack walked quickly gitu maksudnya Miss Dr. Zepak itu hanya sebuah compliment compliment ya sebuah compliment aja compliment dalam soal Tufel itu kita anggap juga penting kenapa karena dia itu tidak berpengaruh sama kalimat yang berpengaruh sama kalimat itu kata kerjanya ya Dan sorry Dan lagi Jack walked quickly sebenarnya seperti itu jadi kalau mau ditambahin apa-apa bebas his dog to the park apa atau walk his family to to somewhere quickly juga boleh oke nomor dua the balloon rose quickly in the sky quickly 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 yakin ya ya yakin jadi kalau yakin kira-kira quickly itu adverb apa adverb apa manner manner ya itu modifier of manner yaitu adverb kata menerangkan kata kerja yang mana kata kerjanya rose bukannya rose itu mawar ya ternyata teman-teman paham ya coba coba misli cek disini ya rose rose itu ternyata kalau disini katikan noun kata beda ya noun dan mawar tapi kalau disini ada juga yang verb coba kita clip verb itu ternyata diartikan join our community join us join us oke jadi rose itu sebenarnya guys verb kedua dari rice ya coba misli take rice jadi rice itu verb yang mana move sorry move upwards move upwards itu apa move upwards bergerak ke atas ya bergerak ke atas kalau bahasa indonesiakan yang lebih simple selain bergerak ke atas apa ke maik naik naik ya naik namanya naik pasti ke atas atau naik ke bawah naik naik pasti ke atas ya oke jadi untuk nomor dua itu verbnya rose verb dua dari rice ya the balloon rose quickly in the sky jadi balon itu naik dengan cepat ya kalau ada kata-kata dengan itu berarti dia menjadi adverb of verb adverb of manner modifying verb nomor tiga we dance merrily around the square yang mana guys merrily itu apa artinya pelan-pelat pelan-pelan kebira saja oke kita cek di sini dengan gembira kenapa sir merrily dengan gembira miss dengan gembira oke good merrily di sini sebagai adverb ya kelas katanya ya in a happy cheerful way jadi dengan riang gembira dengan riang gembira they chatted merrily mereka ngobrol dengan riang dengan riang merrily kita belajar tuful dengan riang we learn to feel merrily bisa seperti itu bisa miss oke pasti bisa dong jangan kendor nomor tiga we danced merrily around the square jadi merrily sebagai adverbnya si dance nomor empat Lisa watch the ball game closely 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 mendeskripsikan apa adverbnya siapa yang mana watch watch udah gak ketipu lagi sama sebelumnya ya seperti quickly yang nomor satu ya ternyata sudah pintar ya jadi Lisa nonton pertandingan bola dengan dekat ya nomor lima the player bodily run run atau rent ya rent ya guys ya rent oke kita cek di ini di Oxford run run itu verb satunya ini ya run run verb duanya rent 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 menyewa bukan rent itu ya rental itu loh tetap ujian rain oh itu rain run oke run disini run bacanya kalau British ya American gimana run oh seperti teman-teman tadi rain ya jadi kalau versi Britishnya run run guys versi British guys tapi gak boleh mangak loh kalau British kalau ngomong loh kalau British ngomongnya itu mingkem ya anggun kalau American ngomongnya rain jadi boleh mangap ya rain oke oke the player bodily run from base to base yang mana ebubnya botli 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 artinya apa botli itu botli botli dengan dingin dengan brand dengan brand yang mana artinya botli botli lemot ya ini wifi-nya misli botli botli apa guys kayak berani gitu botli iya dengan berani ya jadi dia sebagai adverb dengan berani dengan percaya diri dengan pede gitu coba pronunciasinya kalau versi British gimana boldly oh boldly ingat kalau British gak boleh mangap ya ngomongnya boldly nah kalau American boleh boldly gitu itu ciri-ciri versi British atau American ya kalau misli kalau misli versi Jawa guys oke the player botli rang from base to base jadi adverbnya adalah botli adverb dari apa rain kalau versi Britishnya tadi boleh pakai run versi Americannya rain run oh sorry rent 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 oke ada yang ditanyakan gak guys misli izin diulang lagi yang nomor 4 misli nomor 4 ya oke Lisa watchable came closely adverbnya tadi yang mana guys yang closely closely itu adverb dari watch watch jadi the ball game itu hanya sebagai complement complement dalam tufel itu gak penting ya jadi dia itu sering menjadi pengecoh dalam soal tufel jadi jangan sampai terkecoh sama si complement complement itu pasti dalam bentuk kata benda yang mana ada ciri-ciri kata benda apa ciri-ciri kata benda pasti ada kayak artikel ya kayak the ini termasuk artikel ya kan kemudian ada juga diawali dengan preposition kayak in ini ya in ini gak penting ya gak penting karena ada preposition terus disini ada apa ini artikel yang mana dia fungsinya itu sebagai subject karena di dalam soal tufel yang penting itu subject verb yang penting yang paling penting oke any more questions nothing kalau gak ada pertanyaan Miss Lee buka sesi tanya-jawab selebar-lebarnya boleh mau tanya apa aja boleh yang belum jelas-jelas di materi Miss Lee sebelumnya silahkan ditanyakan feel free nanti setelah kelas Miss Lee share materi selanjutnya ya untuk materi pertemuan ketiga gak ada yang tanya ini yakin izin tanya Miss ya Miss teradit silahkan berarti modifier sama sama apa tadi advert itu sama artinya ya modifier adverb itu sama ya sir ya kalau modifier modifier itu lebih umum modifier noun modifier adjektif modifier verb jadi kalau adverb itu bukan adverb untuk noun kalau modifier kan bisa dipakai untuk noun ya modifier itu penjelas gitu adverb itu lebih khusus ke selain kata benda kalau modifier bisa untuk semuanya bisa untuk kata benda kata sifat kata kerja keterangan tempat keterangan waktu itu adverb ya oke ada yang ya Miss Radit gimana masih ada yang ditanyakan lagi boleh komplemen sama lalu bahasa Indonesia kan pakainya objek berarti komplemen sama objek itu sama ya komplemen sama objek itu sama ya tapi tidak semua objek bisa disebut tapi tidak semua komplemen bisa disebut objek ya gitu kalau objek kan pasti dijatuhi setelah dijatuhi oleh si subjek ya tapi kalau komplemen komplemen contohnya contohnya gini aku tidur setelah tidur apakah harus ada objek enggak kalau dikasih komplemen boleh aku tidur di kamar I sleep in the bedroom seperti itu paham gak sir yes paham gimana sudah jelas ya jadi komplemen tidak selalu objek oke teman-teman ada yang lain mungkin atau Mr. Adit bisa ditanyakan lagi kalau ada yang belum jelas oke izin Miss momennya ya Mr. eh Mr. Miss Putri silahkan kalau misalnya di soal tuve itu kan enggak ada kayak nyuruh ini adverb atau apanya gitu tips untuk milik jawabannya itu gimana sih gitu kadang kan mirip-mirip juga gitu memang tidak ada ini kan kita belum sampai ke soal tuve ya karena ini masih di basic dulu pengenalan dulu kalau setelah kenal ini apa maka nanti kita akan lari ke soal tuve untuk zoom selanjutnya nanti langsung misli kasih pembahasan soal tuve ya pembahasan entah itu per 20 soal per 10 tergantung nanti kekuatannya untuk lebih detailnya bagaimana bagaimana nanti kita langsung terjun ke soalnya ya mis Putri kalau sekarang kita memahami basicnya dulu ya mis Putri oke enggak apa-apa ya mis Putri zoom selanjutnya kita bahas soal tuve nanti biar lebih paham oke mungkin ada teman-teman yang lain mau menanyakan yakin enggak ada mis Mr. Aprilian silahkan mis kadang-kadang masih bingung bagaimana cara menempatkan adverb yang benar mis mungkin ada saran apakah adverb itu bisa ditaruh di depan atau memang ada tempat-tempat tertentu untuk menaruh adverb itu mis dan juga yang kedua apabila suatu kalimat itu tidak terdapat subjek apakah bisa disebut dengan kalimat itu aja mis makasih mis oke thank you Mr. Aprilian jadi Mr. Aprilian ini masih bingung dengan peletakan adverb ya kalau dari contoh disini kita lihat ya untuk peletakan adverb itu memang tergantung ya tergantung kebutuhan kita misalnya kalau kita mau taruh quickly ini setelah walk boleh Jane walk quickly gitu boleh tapi berhubung disini mau ngasih tahu walknya itu ngajak jalan si anjing jadi Jane walk his dog quicklynya di belakang gitu ya dan quickly untuk adverb itu juga bisa ditaruh di depan contohnya kayak ini bodily the player bodily ran boleh jadi sebelum kata kerja atau setelah kata kerja itu bebas jadi misalnya kalau disini Jack quickly walked itu juga boleh Jack quickly walk his dog to the park seperti itu juga boleh jadi untuk adverb itu bisa diletakkan sebelum atau setelah kata kerja the balloon quickly rose in the sky itu juga boleh ya itu untuk peletakan si adverb kalau misalnya adverbnya dalam bentuk keterangan tempat in the sky ini kan juga adverb ya guys tapi adverb of place in the sky ini juga bisa diletakkan di depan tapi nanti menjadi kebalik ya in the sky rose the balloon quickly nanti jadinya seperti itu yaitu susunan apa ya istilahnya itu inversion nanti nanti materinya di inversion nanti ada ya materi mirip inversion jadi gitu untuk peletakan adverb itu bisa diletakkan sebelum atau setelah kata kerja itu sendiri kalau adverb menerangkan manner ya kalau untuk menerangkan tempat itu rata-rata pasti di belakang ya rata-rata pasti di belakang kalau di depan itu nanti jadinya kalimatnya susunannya setelah tempat maka kata kerja nanti jadinya baik Miss oke gimana Mr. April ya semoga dipahami ya kalau misalnya yang penting kita tahu ciri-ciri adverb itu apa ya adverb itu mendeskripsi kata kerja yang mana rata-rata ditandai dengan LIA ini ya LIA adverb of manner ya LI yang mana diartikan dengan tapi ada juga adverb yang irregular yang tidak beraturan yang mana tidak harus pakai LI contohnya makan dengan lahap eat fast seperti itu untuk pertanyaan kedua dari Mr. April tadi oh ya apakah kalimat itu tidak ada subjek bisa disebut kalimat gitu ya ketika dalam soal tufel ini ya beda sama speaking kalau di speaking itu kata kerja aja udah termasuk kalimat run ada tanda seru lari gitu itu sudah termasuk kalimat tapi terima kasih